Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita dan kalian semua sehat selalu, bertemu lagi di channel RL Chess dan kali ini saya akan membahas salah satu partai yang baru selesai juga dalam turnamen Indian Kualifikasi India dimana pemegang bukti adalah Visak NR Grandmaster dengan Nelo Rating 2516 melawan Ganguli Surya Sekar 2625 Ganguli Surya Sekar adalah seorang salah satu sekondannya pecatur nomor 1 Indonesia pecatur nomor 1 India dimana dia adalah seorang godfathernya catur India ya yaitu Wiswanathan Anan Wiswanathan Anan adalah pernah juara dunia catur pada era sebelum Carson disini Ganguli Surya Sekar memegang buah hitam dalam permainan Italian game M4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, D3 gajah C5, C3, D6, Rokade, A6, A4 gajah ke A7 menyebunyikan gajah karena gajah hitam disini sangat bagus ya dalam pembukaan Italian game H3 mencegah gajah putih hitam ke G4 H6 sama benteng S1 G5 disini H6 tidak hanya mencegah gajah hitam putih ke petak G5 tetapi juga mempersiapkan serangan yaitu dengan menjalankan pion G7 ke G5 makanya disini Ganguli Surya Sekar tidak buru-buru Rokade pendek putih menjalankan kuda A2 mencegah untuk hitam maju G4 tapi tetap saja hitam maju G4 disini onside device buang pion tapi untuk menghancurkan pertahanan dari putih makan dengan pion Hx G4 diancem lagi benteng G8 disini putih tidak bisa menjalankan ke F3 karena terjadi pinning dari gajah hitam di petak A7 maka putih menjalankan G5 sehingga jika putih tidak menjalankan G5 nanti lajur G ini akan kuat dimiliki oleh pemain hitam dimakan Hx G5 kemudian gajah E3 dan gajah E3 ini adalah sebuah langkah yang harus dijalankan dalam permainan Italian Game dimana gajah hitam disini sangat kuat di A7 maka harus ditukar dan itu adalah salah satu prinsip bermain catur dimana kalau kita melihat buah lawan sangat bahaya kita harus menukarnya atau menghilangkan buah tersebut sehingga tidak terjadi lagi serangan tapi hitam tidak peduli dengan itu dia menjalankan G4 kuda D2 kuda KH5 persiapan kuda ke F4 sekaligus mengaktifkan menteri di D8 kuda D ke F1 menjaga hitam menjalankan G3 tapi hitam datang lagi bantuan dengan menteri KH4 D4 dan gajah ke D7 B4 hitam mencoba menyerang dari saya menteri disini sorry putih mencoba menyerang dari saya menteri dan hitam makan E kali D4 C kali D4 meskipun pion di B4 saat ini jatuh gratis tapi ganguli surya sekar tidak buru-buru memakan pion B4 karena dalam permainan catur yang lebih penting kita mengancam ke sisi raja dengan menjalankan G4 ke G3 makan F kali G3 kuda kali G3 gajah ke F2 kemudian ganguli surya sekarokade membiarkan bisa saja ditukar kualitasnya dengan gajah dan disini putih menjalankan benteng A3 dalam posisi pinning menteri dia menambah dengan benteng A3 dan kalian apakah kalian bisa mendebak langkah selanjutnya dari ganguli surya sekar ya langkah spektakuler di jalan kenal ya skon dan grandmaster Anan ini kuda kali D4 dimana kalau disini lawannya menjalankan benteng kali G3 ya dimakan lagi benteng kali G3 kuda kali G3 menteri kali G3 disini putih tidak bisa makan gajah kali G3 karena disini ada ancaman skak mati kuda ke E2 double check gajah di A7 dan kuda ke E2 jika raja berjalan raja H1 atau raja F1 tetap mati dengan makan gajah di G3 kuda kali G3 checkmate untuk hitam amazing maka disini langkah benteng A3 kurang tepat tapi ini juga unpredictable ya maksudnya langkah yang sangat wow even disini putih menjalankan gaji kali D4 disini hitam bisa menjawab dengan kuda kali F1 tetap mengancam di peta K2 maka apabila dia makan kuda kali F1 gajah kali D4 terpaksa makan ada menteri kali S1 gratis jadi menukar gajah dengan benteng jelas disini hitam unggul oleh sebab itu GM Visak dia menjalankan benteng kali G3 benteng kali G3 menteri kali G3 digasin cuma-cuma tapi dengan persiapan double check apa skagmat benteng E3 menteri G6 kabur B5 makan-makan gajah kali B5 gajah kali B5 kuda kali B5 disini hitam sudah sangat unggul banyak pion ya benteng E1 gajah kali F2 raja kali F2 menteri F6 cek kuda F3 menteri B2 raja G1 kuda C3 mengancam menteri menteri D3 benteng ke G8 mengancam hati di petak G2 dijaga kuda H4 kita memberikan cek ke menteri B6 raja F1 menteri ke B5 dan ini adalah sebuah teknik juga dalam bermain catur jika kita sudah menang materi maka sederhanakan dengan mengadu buah-buahnya maka kita akan menuju ke permainan yang game dan pasti kita menang dengan materi tersebut E5 benteng ke G5 double lanceman G4 kasih benteng kali G4 raja F3 benteng A4 makan-makan disini hitam sudah menang banyak pion ya kita lihat disini hanya langkah-langkah percuma oke guys saya kira ini sudah cukup menang untuk hitam ya maka saya tidak melanjutkan jika kalian tertarik dengan game ini channel ini jangan lupa like share and subscribe kemudian nasi mums Terima kasih.